Intro Tubuhnya boleh saja rentah, tapi raganya sedikit terlihat bugar. Usia 89 tahun rupanya tak membatasi kakek sadiman untuk terus bekerja. Pekerjaannya bukanlah satu pekerjaan yang ringan, hanya demi memenuhi kebutuhan makan tiap harinya. Kakek sadiman harus rela membopong belasan kilo barang dagangan di pundaknya berkeliling kota. Niatnya mulia, pantang menjadi peminta-minta. Bapak satu anak ini tetap giat pekerja meski usianya tak muda lagi. Tinggal digubuk sederhana di bilangan Pondok Jati Selatan, kakek pedagang sapu keliling ini harus rela meraup untung meski hanya sebatas 5.000 rupiah. Bisa jadi, kakek sadiman layak dijadikan satu pandutan bagi kaum muda. Niatnya bekerja dan dijalani dengan ikhlas, jadi cambuk bagi kaum muda untuk makin giat dalam mengais rejeki. Hal itu paling tidak diamini oleh Evelyn CS. Ditemani dua sahabatnya, ujung opa dan DJ S1, mantan istri aming ini mencari tahu soal kehidupan kakek sadiman. Halo, Assalamualaikum Pak. Bapak lagi ngapain? Ya, lagi main aja. Hah? Di banding. Lagi? Main-main. Main-main? Lagi main? Main apa? Ini bapak, ini jualannya bapak ya? Iya, jualan sabuk. Ini bapak bawa sendiri? Iya. Ya Allah, ini... Pemirsa, ini aku aja bawa lumayan loh. Lumayan ini beratnya. Biasanya bawa berapa biji? Ini ada 5, ini lumayan berat loh. Kalau saya masih kena bersama. Ya, ini bahasa puluh gitu. Tapi sekarang apa lengkap? Wah, 5 biji, apa gitu. Ya, dulu masa puluh, kurang nggak bawa gitu ya. Oh, hari ini juga mau jualan sabuk? Iya, nggak jualan, ini ada 5-2 hari. Nggak mau nge-bisah. Ini nggak bisa dala. Sakit? Sakit. Lah, kok bapak sakit, ngapain dipaksain? Ya, maksanya nggak ada yang nolong. Susah. Bukan beli obat juga susah banget. Bapak? Ya, pengen beli obat juga susah. Bapak? Beli obat juga susah, saya nggak bisa, nggak ada duit. Masa, beli nge-gini duit. Susah apa? Ya, ya, saya nggak punya duit, beli obat, capa juga. Ah, beli obat. Gak berjutan. Tarif penghasilannya? Iya, buat beli obat, buat beli makanan. Ya, nggak bisa apa-apa. Maksa ini jual sabuk. Paling 10 ribu, paling besar 20 ribu. Ya, sapu. Hanya sebatas sapu pembersih lantai yang biasa Anda pakailah, kakek sadiman ini berpangku untuk makan sehari-hari. Tak peduli seberapa berat beban yang harus dipikulnya setiap hari, kakek hebat ini tetap pelakoninya, hanya demi yang namanya sebungkus nasi putih untuk dimakan. Jualan sapunya jauh-jauh pak. Tidak-tidak berhenti, tidak berhenti. Tapi sekarang udah nggak bisa. Jauh-jauh, paling sini doang. Sini ke sini ke japot. Pak, kan kalau sapu itu kan, apa ya, nggak tiap hari ya orang beli ya. Maksud aku, jadi gimana pak? Kalau misalnya nggak laku, paling minimal laku. Memang semuanya sehari pasti laku? Laku-laku aja cuma dikit, paling dua-tiga aja. Paling dua-tiga berarti cuma 6 ribu ya? 6 ribu berapa? Paling kadang-kadang 5 ribu dapat. Bicara soal keluarga, tangis haru kakek rentak ini seketika pecah, mengenang sosok sepeninggal almarhumah sang istri yang baru saja berpulang dua bulan lalu. Kakek Sadiman merasa gagal membahagiakan seorang wanita yang dicintainya sampai akhir hayat. Aduh, aku bener-bener deh. Maksudnya, sakit banget hati aku karena... Tidak Bapak. Bapak, Bapak harus kuat ya, pokoknya ya. Anak kan di sini ya. Sesek nafas deh kayaknya, sesek nafas deh. Tak ingin larut dalam suasana haru yang berkepanjangan, Evelin CS pun mulai meluncurkan aksi konyolnya dalam membantu kegiatan kakek sadiman sehari-hari. Berikut aksi lucu Evelin, ujung Opa dan DJ S1 saat berdagang sapu keliling jalan. Tak banyak yang mampu diberikan untuk seorang kakek super yang satu ini. Namun setidaknya satu cindera mata dari selebrita mampu menghapus air mata sang kakek meski hanya sehari saja. Terima kasih. Amin amin amin. Terima kasih banyak ya. Saya ya, jangan ninggalin saya, aku anak aja sama saya ini semua ya. Itu anggap anak aja. Dianggap anak aja sama ini sama saya ini. Terima kasih banyak ya, Bapak ya. Maaf-maaf. Jadi kita harus bisa lebih bersyukur sih, jangan mengeluh. Udah itu aja, hari ini aku bisa lebih kuat mulai hari ini. Yaudah Bapak, kita pamit ya. Kita pulang dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih banyak ya.